Bismillahirrahmanirrahim baik kita lanjutkan kembali ya terkait pembahasan kisi-kisi soal PTS Matematika di kelas 7 ini ya kita sudah sampai nomor 10 sekarang kita lanjut ke nomor 11 kita diminta untuk mencari KPK dari 14 dan 21 adalah ini umi kembalikan kepada kalian masing-masing mungkin di antara kalian ada yang menggunakan tabel kemudian ada juga yang menggunakan pohon faktor silahkan gunakan cara yang menurut kalian mudah kalau ini biasanya menggunakan pohon faktor kalau misalnya kalian mau ikut pakai pohon faktor silahkan, mau pakai tabel silahkan, yang penting kalian tahu cara menjawabnya nah jadi kita cari dulu faktor-faktornya 14 kita bagi dengan 2 karena bilangan genap ya dapatlah 7 7 kan sudah tidak bisa dibagi lagi ya hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1 berarti cukup berhenti sampai di sini karena kita punya bilangan 2 dan 7 di sini berarti faktorisasi priman dari 14 adalah 2 kali 7 gitu kemudian 21 21 bilangan gancil nih berarti kita coba bagi dengan 3 bagi dengan 3 ternyata bisa dapat hasilnya 7 berarti faktorisasi prima dari 21 adalah 3 kali 7 ingat kalau dalam pencarian KPK waktu itu ya kita cari faktor yang sama faktor sama kemudian pangkatnya yang terbesar pangkat besar pangkat terbesar nah yang kedua kita masukkan juga faktor yang berbeda nah gitu ya kita lihat di sini kita punya faktor yang sama itu adalah 7 kemudian di bilangan 21 kita juga punya faktor yang sama yaitu 7 berarti kita bisa masukkan dia ke dalam KPK nah tadi dibilang juga bahwasannya faktor yang berbeda pun masukkan masuk ya jadi kita masukkan dia dan dia nah makanya kenapa di sini ada 2 kali 3 juga gitu tadi kan kalau di faktor yang sama harusnya kita ambil yang pangkat yang terbesar ya gitu karena di sini pangkat terbesarnya yaitu 1 berarti kita ambil 1 juga gitu pangkatnya berarti 7 pangkat 1 atau 7 saja gitu makanya kenapa kita ambil yang 7 jadi tinggal kita kalikan 2 kali 3 kali 7 hasilnya adalah 42 nah kita masukkan kembali di nomor 12 kita diminta untuk mencari FPB tadi kita mencari KPK sekarang FPB nah kalau di FPB kita cari faktor yang sama faktor sama tapi pangkatnya yang terkecil nah untuk pemfaktorannya sedangkan kalian cari masing-masing ya di sini kita dapatkan 64 itu adalah 2 pangkat 6 karena di sini 2 nya ada 6 kali ya nah kemudian 72 ini kita dapat faktornya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 nah kita lihat di sini faktor yang sama dari kedua bilangan ini faktorisasi primanya adalah bilangan 2 ya kan kemudian pangkat terkecilnya siapa terkecilnya adalah yang 3 berarti kita punya 2 pangkat 3 sebagai FPB nya yaitu 8 ya kan kita lanjutkan lagi di nomor 13 suhu ruangan di luar kelas adalah 45 derajat celcius dan suhu di dalam kelas adalah negatif 10 derajat celcius selisih suhu antara di dalam dan di luar kelas adalah kalau ditanya selisih kalau ditanya selisih berarti kita kurangkan 45 derajat dikurangi dengan 10 derajat berarti lihat di sini min min berarti jadi plus ya berarti 45 ditambah 10 adalah 55 derajat celcius kalau misalnya kalian bingung untuk operasi matematikanya yang seperti ini kalian bisa gambarkan ya biar gak bingung 45 kan jarak dari 0 ke 45 45 tuh jarak dari 0 ke negatif 10 kan 10 berarti 45 nya jarak yang tadi 45 sama 10 bisa ditambahkan saja dapatlah 55 derajat celcius gitu soal selanjutnya dalam sebuah kompetisi matematika setiap jawaban benar diberi skor 4 salah diberi skor negatif 2 dan tidak menjawab diberi skor negatif 1 dari 40 soal yang diberikan Riri berhasil menjawab benar 30 dan salah 5 soal skor yang diperoleh Riri adalah kalian boleh list terlebih dahulu sebelum menjawab ada jawaban benar jawaban salah dan ada juga soal yang tidak dijawab tadi untuk jawaban benar punya skor 4 jawaban salah punya skor negatif 2 kemudian jawaban yang tidak dijawab soalnya itu tadi ada negatif 1 kita lihat tadi jawaban benar itu ada 30 berarti 4 tadi kita kalikan dengan 30 hasilnya adalah 120 karena jawaban salahnya ada 5 berarti negatif 2 nya kita kalikan dengan 5 berarti negatif 10 nah untuk soal yang tidak dijawab kita belum tahu nih dari soal berarti kita cari dulu dengan cara soal keseluruhan kita kurangkan dengan soal yang dijawab benar dan soal yang dijawab salah hasilnya adalah 5 berarti soal yang tidak dijawab itu ada 5 soal gitu karena tadi skor soal yang tidak dijawab adalah negatif 1 berarti negatif 1 nya kita kalikan dengan 5 dapatlah hasilnya negatif 5 nah selanjutnya tinggal kita jumlahkan saja 120 ditambah negatif 10 ditambah dengan negatif 5 lihat disini kalau misalnya kalian disusun ke bawah bingung ya khawatir terkecoh cara penyelesaiannya menghitungnya kalian bisa buat mendatar seperti ini disini ada plus min plus min ingat tanda berbeda berarti jadi negatif sini negatif negatif berarti sama saja 120 dikurangi 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 105 yang selanjutnya nomor 15 hasil dari 1 per 6 ditambah 2 per 3 dikurangi 5 per 18 kalau ada operasi pecahan dengan operasinya adalah penjumlahan dan pengurangan berarti yang harus kalian lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu kalian bisa mencari KPK-nya terlebih dahulu dari 6 3 dan 18 atau kalian boleh cari kelipatannya dari 3 ini kan yang terkecil 3 yang terkecil 3 berarti kalian bisa cari kelipatannya 3 6 itu kan kelipatan dari 3 18 kelipatan dari 3 berarti kita ambil yang paling besar kelipatan yang paling besar yaitu 18 pembilangnya jangan lupa disamakan juga disesuaikan kalau misalnya penyebutnya 18 yang tadinya 6 jadi 18 berarti pembilangnya berapa kalian bisa lakukan dengan cara 18-nya bagi dengan 6 3 ya 3-nya kalikan dengan 1 hasilnya 3 18 bagi dengan 3 hasilnya 6 kalikan dengan 2 berarti hasilnya adalah 12 kemudian 8 dikali dengan kalau dibagi ya 18 dibagi dengan 18 1 kali dengan 5 berarti hasilnya adalah 5 seperti itu nah kemudian kalau sudah tinggal di jumlah dan dikurangkan saja 3 ditambah 12 hasilnya 15 15 dikurangi 5 hasilnya 10 berarti disini kita punya 10 per 18 jadi hasilnya tinggal disederhanakan saja sama-sama dibagi dengan 2 baik pembilang maupun penyebutnya hasilnya adalah 5 5 per 9 mudah ya kalau misalnya nanti kalian masih belum paham silahkan diulang-ulang saja videonya supaya kalian bisa paham jadi ulang-ulang sampai paham ya kita lanjutkan lagi di nomor selanjutnya nomor 16 nah kalau tadi kita berbicara tentang operasi pecahan biasa nah sekarang kita bertemu dengan pecahan campuran ya nah jadi kalau ada pecahan campuran seperti ini kalian ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu caranya bagaimana yang satu ini ya yang bulat kalian kalikan dengan penyebutnya berarti 1 kali 4 ditambah dengan pibilangnya 3 berarti 1 kali 4 4 4 kali 3 7 berarti 7 per pernya masih sama per 4 kemudian 2 kali 3 6 6 tambah 2 8 berarti 8 per 3 1 kali 12 12 12 ditambah 1 13 berarti 13 per 12 nah kita samakan penyebut sama seperti tadi berarti kita ambil kelipatan yang terbesar ya 3 ini kan kelipatannya 12 4 juga kelipatannya 12 gitu ya kalau kalian cari KPKnya juga boleh silahkan yang menurut kalian caranya mudah ya kita punya penyebut 12 berarti kita tinggal bagi saja 12 bagi 4 3 3 kali 7 21 12 bagi 3 4 4 kali 8 32 12 bagi 12 1 1 kali 13 13 nah kita dapat pibilangnya itu ada 21 kemudian 32 dan 13 21 tambah 32 kita punya 53 tinggal kita kurangkan dengan 13 dapat hasilnya 40 per 12 nah berarti disini kita punya 10 per 3 jadi 40 per 12 kita sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 4 nah kalau misalnya disoal nanti dimintanya pecahan campuran juga berarti kalian ubah menjadi pecahan campuran 10 bagi 3 sisa ya sisanya berapa 1 10 bagi 3 kan 3 karena 3 kali 3 itu 9 mendekati 10 sisanya 1 satunya tulis di atas jadi 3 1 per 3 pernya tetap sama jadi yang 1 ini sisa dari hasil perkalian bilangan bulat yang disini dengan penyebut yang disini jadi 3 1 per 3 lanjut lagi hasil paling sederhana dari 2 per 7 dikali 5 per 3 nah kalau perkalian pecahan kalian ingat kita bisa kalikan pembilang dengan pembilang penyebut dengan penyebut gitu nah namun ketika kalian menemukan ada bilangan-bilangan yang bisa saling dibagi kalian bisa bagi tapi karena ini bilangannya sudah paling sederhana maka kita langsung kalikan saja berarti 2 kali 5 kita dapatkan 10 7 kali kita dapatkan 21 nah 10 per 21 kan sudah tidak bisa dibagi lagi atau disederhanakan lagi berarti hasilnya adalah 10 per 21 kemudian nomor 18 hasil dari 14 per 12 dibagi dengan 7 per 12 kalau perkalian tadi kalian bisa dapatkan pembilang kali pembilang penyebut kali penyebut kalau pembagian kalian bisa lakukan itu dengan cara mengubahnya menjadi perkalian jadi diubah menjadi perkalian tapi syaratnya yang belakang ini 7 per 12 kita tukar posisi atau dibalik nah berarti kita punya disini 14 per 12 dikali 12 per 7 nah kalian perhatikan disini 14 dan 7 itu sama-sama bisa dibagi dengan 7 14 bagi 7 hasilnya 2 7 bagi 7 hasilnya 1 kemudian disini 12 bisa kita bagi dengan 12 kita bisa bagi dengan 12 12 lagi 12 1 disini juga 12 lagi 12 1 berarti kita disini punya 2 kali 1 per 1 kali 1 hasilnya adalah 2 selanjutnya kita beralih ke nomor 19 sebanyak 8 1 per 2 kilogram gula pasir dibagi menjadi beberapa kemasan berukuran 1 per 4 kilogram banyak kemasan yang dapat dibuat adalah lihat disini ada bahasa dibagi berarti kalian langsung saja 8 1 per 2 kalian bagi dengan 1 per 4 konsep pembagiannya sama kita ubah jadi per kalian pertama kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa 8 1 per 2 menjadi 17 per 2 setelah itu kita ubah jadi per kalian berarti kita punya 17 per 2 dikali 4 karena disini 4 dan 2 nya sama-sama disini bagi 2 maka kita bagi saja supaya lebih menyederhanakan kita dalam mengalikannya tidak terlalu besar nanti bilangannya 4 bagi 2 2 2 bagi 2 1 berarti disini kita punya 17 dikali 2 34 per 1 kali 1 per 1 berarti per 1 tidak perlu ditulis jadi hasilnya adalah kita punya banyak kemasannya sebanyak 34 kemasan kita lanjutkan lagi nomor 20 pembagian pecahan campuran seperti biasa ketika kita punya pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa disini kita punya 2 1 per 4 kita ubah jadi 9 per 4 2 kali 4 8 tambah 1 9 jadi 9 per 4 3 kali 2 6 6 tambah 1 7 berarti jadi 7 per 2 tinggal kita operasikan saja berarti disini kita punya 9 per 4 dikali 2 per 7 gitu 2 dan 4 sama-sama kita bagi 2 2 dapat hasilnya 1 4 kita bagi 2 dapat hasilnya 2 berarti kita punya 9 9 kali 1 9 4 tadi 2 2 dikali 7 14 tadi 9 per 14 begitu ya baik kita cukupkan 10 nomor terlebih dahulu ya jadi totalnya sudah ada 20 nomor yang kita kerjakan nanti kita lanjut kembali di video selanjutnya